Ada yang mau nanya lagi nih Ustadz nih, dari Adhamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, mohon nama saya dihide, baik. Saya sering diadu domba sama senior saya ke manager, sedangkan ketika saya jujur manager malah tidak percaya dan ngira saya lagi bela diri. Dia malah bilang, udah ngaku aja gak apa-apa kok nanti saya maafin, kadang saya suka nurutin aja biar cepet beres, karena tiap saya jujur saya disangka pembangkang terus, saya harus gimana ngadepinnya Ustadz, gimana nih Ustadz Syam. Baik, subhanallah, maka yang pertama berarti kita membenarkan apa yang tidak sesuai. Harusnya yang pertama dilakukan, inja akum fasikum binabain fatabayanu, klarifikasi. Klarifikasi ini termasuk dalamnya berkatalah jujur, setelah kita jujur dan orang lain tidak percaya, itu urusan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masnya jangan karena keseringan digituin, akhirnya yaudahlah mending gue bohong aja, mending gue ngakuin apa yang gak gue lakuin. Maka yang itu gak sebenarnya, maka jujur dulu yang pertama, jujur yang pertama, jujur yang kedua, jujur yang selanjutnya. Namun ketika tidak dipercaya lagi, maka itu adalah urusan yang tidak percaya. Namun kita perlu juga introspeksi diri, kok bisa saya gak dipercaya, kok bisa orang gak percaya dengan saya. Berarti mungkin kita pernah juga melakukan sesuatu yang menghilangkan kepercayaan orang lain. Ustaz Syam, boleh dong Ustaz Syam sekalian pimpin muhasabah diri kita pada hari ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru kami menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Sirrin. Salah seorang ulama, salah seorang tabi'in yang subhanallah dikenal dengan akhlak kejujurannya. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, namun ternyata pernah merugi besar bahkan di penjara disebabkan karena kejujurannya dalam berdagang. Beliau pernah membeli dengan sesuatu harga untuk dijualnya kembali sebanyak 4.000-40.000 dirham, sekitar ratusan juta untuk harga sekarang. Maka subhanallah ketika membeli minyak zaitun, ternyata dibuka derm yang pertama, ternyata di dalamnya ada bangkai tikus, subhanallah. Maka ketika dilihatnya, maka dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menumpahkan semua minyak zaitun tadi. Maka anak buahnya berkata, wahai syekh bukannya yang terkena tikus tadi cuma satu ember, kenapa engkau buang semuanya? Saya khawatir, siapa tahu di tempat pembuatannya tikus ini sudah berada di sana, saya gak mau zalim sama pembeli saya. Maka subhanallah beliau diadukan kepada gubernur atas perlakuannya ini dan beliau pun di penjara. Suatu ketika Muhammad bin Sirrin pernah ada pembeli yang datang kepadanya, lalu pembeli ini lupa untuk membayarnya. Muhammad bin Sirrin pun mengatakan, eh engkau lupa membayarnya 2 dirham, engkau lupa membayarnya 2 dirham. Dikejar terus sampai orang ini membayarnya, subhanallah. Maka orang-orang bertanya kepada Muhammad bin Sirrin, wahai syekh kemarin 400 ribu, 40 ribu dirham engkau relakan. Ini 2 dirham engkau kejar-kejar. Maka subhanallah apa jawabannya? Karena semua yang kita lakukan disaksikan Allah. Saya gak mau zalim kepada orang lain dan saya juga gak mau orang lain berlaku zalim. Maka kita semuanya sama-sama selamat karena kejujuran. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Hilman, silahkan. Ya baik pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita di akhir pertemuan ini. Kita lembutkan hati, tenangkan hati. Semoga apa yang kita hadirkan mengundang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya rahman, ya rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, pagi ini kami semua duduk disini. Kami bermohon kepadamu, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni mata kami yang pernah melihat sesuatu yang tidak koridori. Ampuni lisan kami yang sering berbohong. Sering ingkar janji. Berdusta. Sumpah serapak. Fitnah. Gibah. Ya Allah, ampuni lisan kami. Tuntun lisan kami. Agar mampu berkata-kata yang baik. Berkata yang jujur. Sehingga bisa mengundang keberkahan darimu, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertawabat sebelum kami wafat. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Rabbah. Ya Allah, sungguh kami bermohon kepadamu, ampunanmu, rahmatmu, ribamu. Dan jadikan semua kehidupan kami dalam kebaikan, ya Rabbah. Rabbah na'atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana tawakina adha banar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal murussalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan dan mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan juga sekarang saatnya saya Caca Frederika. Segenap beserta seluruh tim Islam itu indah, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa jamaah, saksikan perayaan satu tahun ambiar. Ambiarkan satu Indonesia hari ini pukul 8.30 pagi. Sekarang saatnya kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.